Intro Ya di tengah penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM sepasang pengantin di Luwu Utara, Sulawesi Selatan melaksungkan resepsi pernikahan dengan konsep drive-thru Pernikahan yang direkam tamu undangan ini pun viral di jaring media sosial Sebuah video yang memperlihatkan sebuah pesta pernikahan dengan konsep drive-thru di Jalan Simpuru, Siang Kejabatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan viral di media sosial Dalam video terlihat tenta pernikahan dijadikan sebagai calur kendaraan bagi para tamu untuk mengucapkan selamat kepada para mempelai tanpa harus turun dari kendaraan yang digunakan Sementara makanan bagi tamu sudah dikemas sehingga langsung diberikan untuk dibawa pulang ke rumah Kedua mempelai dan keluarga tampak senang dengan kehadiran para tamu undangan Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani juga hadir memberikan ucapan kepada kedua mempelai dari atas mobil miliknya Ya, pernikahan konsep drive-thru belakangan ini memang menjadi tren selama pandemi Dengan demikian, rencana baik pernikahan dapat berlangsung dan meminimalisir penyebaran COVID-19 dengan tidak berkerumun dan menjaga jarak Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, ANYUS melaporkan Sementara itu pemirsa usai video pesta ulang tahun viral di media sosial Seleb TikTok Juyi Putri akhirnya dipanggil pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota Pemanggilan tersebut terkait kegiatan pesta ulang tahun yang digelar saat perpanjangan PPKM level 4 saat ini Dengan didampingi tim kreator konten dan pengacaranya, Juy Putri, salah satu seleb TikTok akhirnya dipanggil pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota Pemanggilan ini terkait video pesta ulang tahun yang dilakukan Juy Putri di saat masa perpanjangan pemberlakuan PPKM level 4 yang viral di media sosial di salah satu hotel berbintang di Kota Bekasi Bahkan dalam video pesta ulang tahun yang sempat viral ini Juy Putri mengundang teman-teman kurang lebih berjumlah 50 orang yang sebagian tidak menggunakan masker Menurut Juy Putri, pesta ulang tahun yang diadakan di salah satu hotel berbintang pada Kamis 21 Juli 2021 kemarin ini hanya sekedar pesta ulang tahun biasa saja Bahkan dirinya juga tidak mengetahui kalau pada hari itu ada perpanjangan pemberlakuan PPKM Maaf kepada masyarakat dan semua followers aku atas kejadian yang bikin resah kemarin aku benar-benar minta maaf kepada kalian dan aku sudah disindaklanjutin oleh polisi dan bakal nunggu sidang Terkait pelanggaran ini, rencananya pada 29 Juli Juy Putri akan menjalani persidangan Sementara itu terkait pemanggilan seleb TikTok Juy Putri ini oleh pihak kepolisian hingga kini pihak kepolisian Polaris Metro Bekasi Kota belum bersedia memberikan keterangan kepada awak media Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Anyus melaporkan